Halo sepulau perso, welcome back to salam spot 39, kali ini kita akan bahas hasil pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia pekan ke 33 tahun 2023 Dari hasil pertandingan sebelumnya, berikut update kelasmen terbaru Liga 1 Indonesia untuk sementara 3 tim zona degradasi masih sama yaitu PSS Leman di peringkat 16, DWN di peringkat 17, dan Rans Nusantara FC di peringkat terakhir 5 top skor teratas masih diperbuatkan oleh Matius Pato dan David Dasilpa yang masing-masing sudah mencetak 23 gol Sementara itu di 5 pemberi asis teratas juga masih sama sejauh ini Dan sekarang mari kita lihat hasil pertandingan Liga 1 Indonesia lanjutan dari pekan ke 33 Di partai pertama Persita Tanggerang versus Persib Bandung Pertandingan ini dimenangkan oleh Persita Tanggerang dengan skor telah yaitu 4-0 tanpa balas Dengan pencetak gol sebagai berikut Di pertandingan kedua, Borneo FC versus Rans Nusantara FC Pertandingan ini dimenangkan oleh Borneo FC dengan skor 4-2 Dengan pencetak gol sebagai berikut Dari hasil kedua pertandingan tersebut, maka Persita Tanggerang naik 2 peringkat Yaitu dari peringkat 10 ke peringkat 8 Di update terbaru perubahan kelas main sementara di Liga 1 Indonesia tahun 2023 Matius Pato cetak 2 gol dalam pertandingan ini dan menjadi pemain dengan gol terbanyak di Liga 1 Indonesia hingga pekan ke 33 Ada pun jadwal pertandingan sisa Liga 1 pekan ke 33 tahun 2023 yaitu Dewa United versus Persija Jakarta Digelar pada Senin 10 April 2023 saat pertandingan pada pukul 20 lewat 30 web Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia lanjutan dari pekan ke 33 di tahun 2023 Semoga info ini menghibur kawan-kawan semua Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih